Pemirsa Badan Intelijen Negara BIN melalui tim VELOS terus kincar melakukan sosialisasi adaptasi kebiasaan baru dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat di sejumlah fasilitas umum di kota Bandung. Selain itu, tim VELOS BIN pun melakukan sterilisasi fasilitas umum dengan cara menyemprotkan cairan disinfektan guna memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Guna memutus penyebaran virus COVID-19, Badan Intelijen Negara atau BIN melalui tim VELOS pejataan secara aktif melakukan sosialisasi adaptasi kebiasaan baru dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat di sejumlah fasilitas umum di kota Bandung. Seperti yang dilakukan di stasiun ke arah Condong, kota Bandung, tim VELOS Badan Intelijen Negara memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai stasiun tentang tata cara penerapan protokol kesehatan yang baik dan benar dalam era adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19. Selain melakukan sosialisasi, tim VELOS pejataan BIN pun melakukan sterilisasi dengan cara menyemprotkan cairan disinfektan di seluruh penjuru stasiun Kiara Condong, termasuk wilayah luar stasiun. Tim VELOS Badan Intelijen Negara hari ini hadir di stasiun Kiara Condong, Bandung. Dalam rangka pencegahan dini penyebaran virus COVID-19 khususnya di tempat-tempat publik atau di transportasi seperti ini. Apa saja sih kegiatannya yang dilakukan? Jadi untuk pencegahan dini, hari ini kami dari tim VELOS Badan Intelijen Negara telah menerjukan tim-tim, yaitu pertama adalah tim sosialisasi dan edukasi terkait adaptasi kebiasaan baru untuk memberikan wawasan-wawasan kepada masyarakat dan juga kepada petugas di stasiun ini. Kemudian kami juga menerjukan tim sterilisasi untuk melakukan dekontaminasi di area-area publik yang selalu dikatakan di perumpang-perumpang dari berbagai daerah. Kemudian ada juga tim yang melakukan dekontaminasi wilayah, yaitu membersihkan lingkungan area sekitar stasiun ini di area luar. Tim VELOS BIN pun akan terus melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi serta dekontaminasi tersebut terhadap sejumlah fasilitas umum di setiap daerah hingga pandemi COVID-19 dinyatakan usai.